Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Sementara di Tapanuli Utara, seorang pemuda tega mencabuli bocah berusia 5 tahun, warga dusun Sosor Sibual, Desa Lumban Tonga-Tonga, Kecematan Siborong-Borong. Akibat perbuatannya tersangkat rancam 15 tahun penjara. AS 15 tahun, warga dusun Sosor Sibual, Desa Lumban Tonga-Tonga, Kecematan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, harus berurusan dengan polisi setelah mencabuli anak perempuan tetangganya yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban menangis kesakitan setiap hendak membuang air kecil. Saat ditanya, kepada orang tuanya korban mengaku telah dicabuli pelaku setelah terlebih dahulu mengajak korban ke areal perkebunan warga pada hari Senin 10 Mei 2021. Keberatan dengan perbuatan pelaku, kedua orang tua korban lalu melaporkan kasus ini ke Polores, Tapanuli Utara. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka AS saat berada di rumahnya. Kronologis dari laporan yang kita terima, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, kita menerima laporan bahwa telah terjadi percabulan terhadap anak yang di bawah umur dengan korban AS yang dilakukan oleh tersangka RMS. Setelah kita mendapat laporan, tim unit PPA kita langsung bergerak ke TKP dan dari TKP tim kita berhasil mengamankan pelaku dan saat ini telah kita periksa dan kita amankan untuk penyelidikan di Polores, Tapanuli Utara. Akibat perbuatannya, pria remaja ini dijerat dengan pasal 76E Junto Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Pernando Manalu, INews melaporkan.